Intro Pemirsa Jelang Pilkada Serentak 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Kerinci telah menyediakan 2000 keping belangko KTP elektronik untuk pemilih pemula dan untuk masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci Navritman menyatakan bahwa saat ini tersedia 2000 keping belangko KTP elektronik di Dinas Dukcapil Kerinci Belangko tersebut akan diprioritaskan untuk penciptakan KTP elektronik bagi pemilih pemula yang sudah masuk ke dalam daftar pemilih tetap DPT pada Pilkada Serentak tahun 2024 Untuk penambahan belangko KTP elektronik pihak Dinas Dukcapil Kerinci akan berkoordinasi dengan Dukcapil Provinsi Jambi Selain itu, untuk mempercepat proses perekaman dan pencetakan KTP elektronik bagi seluruh pemilih pemula Dinas Dukcapil Kerinci menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi sekolah-sekolah tingkat menengah atas kecamatan dan lokasi-lokasi lain yang mudah dijangkau oleh warga Sesuai dengan data yang ada di DPT yang berumur pas tanggal hari hanya 17 tahun soalnya sudah kita targetkan untuk perekaman selesai pada tanggal 22-20 ini sehingga pas hari itu sebelum pemilihan itu KTP sudah bisa kita bagikan Kita masih ada belangko 2000 keping sekarang Kita akan koordinasi untuk setelah sebelum habis atau tinggal 500-an kita akan koordinasi atau minta belangkoli dengan provinsi Dalam upaya menuntaskan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula di Kabupaten Kerinci Pihak terkait menghadapi kendala utama yaitu banyaknya pemilih pemula yang tidak berada di tempat saat petugas turun ke lapangan Hal ini disebabkan oleh sebagian besar dari mereka yang sedang menuntut ilmu di luar daerah Kontributor BTV, Woli Adi melaporkan dari Kabupaten Kerinci